Rangga Warsita atau Raden Ngabehi Rangga Warsita mengungkapkan konsep kepemimpinan yang terkait erat dengan ramalan masa depan Nusantara atau Indonesia. Rangga Warsita yang lahir pada masa kejayaan Paku Buwono IV, Keraton Solo, membagi sejumlah tipologi pemimpin yang akan memerintah rakyat Nusantara atau Indonesia. Saat Kitab Zaman Edan yang terkenal itu ia tuliskan, Rangga Warsita menyebut ada tujuh gaya kepemimpinan nasional yang akan melewati perjalanan sejarah kekuasaan di Nusantara. Dalam hal ini rakyat Nusantara yang paling merasakan seperti apa perbedaan gaya kepemimpinan nasional itu satu sama lain. Rangga Warsita merupakan cucu dari Yasadipura II. Terlahir dengan nama Bagus Burhan pada tahun 1802 dan wafat 1873, Rangga Warsita tersohor sebagai pujangga besar kasunanan Surakarta. Rangga Warsita saat muda juga pernah menjadi santri kiai agengkasan besari, Ponorogo, Jawa Timur. Berikut tujuh tipologi kepemimpinan Nusantara menurut versi pujangga Jawa Rangga Warsita. 1. Pemimpin Satriaki Nunjara Murwa Kuncara tipologi kepemimpinan ini dikaitkan dengan presiden pertama Reproclamator Ri Soekarno atau Bung Karno. Soekarno sebelum menjadi presiden Indonesia, pernah mengalami masa keluar masuk penjara. Ia pernah menghirup pengapnya udara penjara suka miskin. Pada masa kolonial Belanda, Bung Karno juga pernah dihukum buang keluar Jawa. Selepas dari penjara ia berhasil membawa Indonesia memasuki dunia merdeka, merdeka dari kolonialisme dan imperialisme. Demikian yang tertulis dalam buku Dunia Spiritual Suharto, 2007. 2. Pemimpin Satria Mukti Wibawa Kesandung Kesampar tipe pemimpin ini dikaitkan dengan presiden Suharto. Semasa menjadi presiden Pak Harto banyak dinilai sebagai pemimpin yang mukti wibawa, makmur dan berwibawa. Suharto memerintah Indonesia selama 32 tahun tanpa ada yang berani melawannya. Tidak menyangka pada tahun 1998 yang kemudian dikenang sebagai order reformasi, Suharto lengser ke Prabon. Sebuah situasi politik yang tidak diinginkan, termasuk oleh keluarga dan para loyalisnya. Dalam peristiwa itu Pak Harto diibaratkan berada pada situasi kesandung dan kesampar. 3. Pemimpin Satria Jinumput Sumela Atur tipologi pemimpin ini merujuk pada Presiden B.J. Habibie, yakni pemimpin yang naik tahta bukan karena pilihan rakyat, melainkan dipungut, Jinumput, begitu saja. Ini seakan-akan mengisi kekosongan, hanya Sumela Atur. Pemimpin Satria Lelana Tapang Rame inilah pemimpin yang mengembara yang juga diibaratkan Wutang Ider Rijagat. Ramalan tipologi pemimpin ini merujuk pada Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Gus Dur memiliki keterbatasan penglihatan, namun melalui perjalanan keliling dunianya, Gus Dur mampu meyakinkan eksistensi Indonesia di depan negara-negara lain di dunia. 5. Satria Piningit Hamong Tuwu pemimpin yang dimaksudkan adalah tokoh yang sebelumnya sembunyi dan akhirnya keluar dari pertapaan. Ia bisa seorang ratu atau raja yang mendapat legitimasi luas karena Hamong Tuwu dari keturunannya. Pemimpin ini menjadi simbol penderitaan dari orde sebelumnya. Karenanya begitu muncul mendapat dukungan luas dari publik. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, pemimpin ini akan mengantarkan Nusantara ke Gapura Pembuka Zaman Kemasan. 6. Pemimpin Satria Boyong Pambukaning Gapura Pemimpin ini diterjemahkan yang akan menjembatani ke arah kemakmuran. Ia seorang negarawan tanpa pamrih. Ia yang meletakkan fondasi kenegaraan baru dan diibaratkan membuka Gapura sekaligus menggelar tikar. Kendati demikian ia tidak sampai menduduki tikar yang digelar tersebut. 7. Pemimpin Satria Pinandita Sinisi Anu Wahyu ini adalah tipe pemimpin yang berjiwa dan bersemangat religius kuat. Kehadiran pemimpin ini sangat ditunggu-tunggu. Pemimpin Satria Pinandita Sinisi Anu Wahyu diyakini mampu membawa rakyat Nusantara atau Indonesia pada kemakmuran dan kesejatian bangsa. Jadi bagaimana menurut Anda?